Hai guys, dengan saya Ade Jadi ceritanya saya ada beli sebuah smartphone mantan flagship Dimana barunya, dulu resmi di Indonesia harganya di Rp12.900.000 Dan sekarang saya dapet di harga Rp2.900.000 aja HP ini tuh mewah banget, speknya gahar Dan catatan, ini resmi ya, bukan X-Inter Penasaran? Yuk kita buka dulu aja paketnya Oke, jadi disini ada paketan ya Ini kemarin saya beli di Lakunam, dikirimnya pakai si cepat Dari Jakarta ke Lampung kurang lebih cuma 2 hari ya Jadi memang mantep dan packagingnya seperti ini guys Lanjut kita buka dulu paketnya ya Jadi udah lama banget saya nggak beli di Lakunam HP-HP Second ya Kerennya sih di Lakunam tuh HP Secondnya mantan-mantan flagshipnya itu HP resmi ya guys Bukan HP Inter Kalau HP Inter kan ya biasa lah komentar kalian pasti bilang HP Inter itu bang IMEG-nya kebegal kan? IMEG-nya gimana gitu bang? Makanya disini aku nyoba beli lagi di Lakunam Terima kasih udah berbelanja di toko kami Oke Dulu boxnya hijau ya Jadi kalau sekarang boxnya dia lebih ramah lingkungan nih kayaknya Boxnya kayak kardus Simple-an gini aja guys Oke langsung aja kita buka Sip Nah disini ada HP-nya cuy ya Ini Harganya Rp 2.970.000 Terus disini Ada tulisan Terima kasih udah berbelanja di Lakunam Oh dikasih Lumayan ini ada kabel data USB Type-C ya Dari Luna Sama Ada bonus spesial kartu perdana Smartfren Mantap Jadi HP-nya batangan doang ya guys Di bubble kayak gini Oke pelan-pelan Penasaran juga Soalnya disini aku pesennya yang mulus ya Kalaupun ada lecet ya Gak lebih dari 2 titik guys Oke Sip Ini dia HP-nya Singkirin dulu nih Ada plastik Wuuuh Kelihatan banget ya Feel mewahnya Tuh Disini ada kameranya dan Ya layar HP Samsung ini emang curve melengkung kayak gini guys Feel mewahnya tuh kerasa banget Untuk bezel-bezelnya sendiri Ini bener-bener masih mulus ya Bezel sampingnya juga mulus Terus disini ada segel aku 6-nya guys ya Untuk bagian bawah ini Port-portnya juga mantep nih Mulus Ini speaker Terus disini Ini resmi ya Ini ada tombol power dan volume Dan kita mau coba intip dulu untuk slot SIM-nya ya Nah jadi untuk slot SIM-nya dia ini tuh hybrid Bisa dual SIM atau 1 SIM plus microSD Nah kalau untuk bagian belakangnya tuh kayak gini guys ya Jadi ini adalah si Samsung Galaxy S10 Warnanya Prism Black 128GB Untuk kamera ini berjejer kayak gini ya Dan ini coba aku kelete dulu cuy Biar lebih keliatan mewahnya Ternyata susah Nanti aku bersihin Sekarang aku coba Nyalain Eh nyalainya sebelah mana Sini ya Nggak nyala guys Atau sebelah sini Oke nggak nyala mungkin baterainya habis Disini aku mau coba Setup dan install beberapa aplikasi Untuk ngecek lebih lengkap dari HP ini Yuk Oke ini aku udah setup dan ada install beberapa aplikasi Untuk ngecek lebih lengkap dari si Samsung Galaxy S10 ini ya Nah tadi bagian belakangnya ada stikernya udah aku bersihin Dan ternyata masih mulus guys ya Jadi untuk tingkat kemulusannya ini di atas 95% Mantap Sekarang kita coba bahas harganya dulu Jadi ini pertama kali rilis resmi di Indonesia Itu bulan Maret 2019 Harganya di Rp12.999.000 Dan ini aku beli second ya Batangan Jadi HP aja Ini harganya di Rp2.970.000 Aku bilang lumayan banget buat kelas HP semewah ini Kelihatan banget ya mewahnya Terutama di layarnya nih guys Jadi layarnya itu dia melengkung Dan nggak gede banget ya Displaynya ini 6,1 inch Dengan panel dynamic AMOLED yang support HDR10 plus juga Nah ini misalnya kita nonton Youtube nih Biar kalian tau Cakep banget layarnya Jadi untuk nampilin warna hitamnya itu pekat Dan nampilin warnanya itu keliatan lebih gonjreng gitu guys Di mata tuh enak banget Karena emang resolusinya tinggi juga ya Di 1440 x 3040 pixel Plus udah terlapisi Corning Gorilla Glass 6 juga Dan yang keren nih guys Ini salah satu smartphone pertama yang pake sensor In display fingerprint yang udah ultrasonic ya Jadi ini tuh cepet banget guys unlocknya tuh Nah keren Cuman sayangnya flagship yang udah lama tuh ya Nggak baru Itu di refresh rate layarnya yang dia ini masih 60Hz Kalau untuk performanya Ya ini flagship Pasti performanya cakep Cuman aku nggak sukanya Si Samsung Galaxy S10 yang resmi Itu pake chipset Exynos guys ya Ini aku tes satu tuh benchmark Dia nembus hampir 500 ribu Ini performanya aku bilang ya Cakep Cuman chipsetnya dia pake Exynos guys ya Pengalamanku pake Exynos tuh Kurang kenceng Kayak kurang greget gitu Kalau dibandingin sama Snapdragon Dia ini pake Exynos 9820 Kalau untuk RAMnya sendiri Ini RAMnya 8GB Kalau menurut aku 8GB udah cukup Cuman internalnya ada Yang 128GB Kalau misalnya 256GB Lebih gokil lagi Kalau untuk OSnya sendiri Di sini dia Udah terbaru sih ya ini ya Jadi di sini Dia udah pake One UI 4.1 Dan Androidnya udah versi 12 Ini udah terbaru Dan lagi-lagi kekurangan HP flagship Karena dia ini tipis Cakep itu di mana Di baterainya guys ya Jadi Samsung ini juga Baterainya Dia ini kecil ya Cuma 3400 mAh aja Cuman kalau kita Ngebahas fitur-fitur lain Udah pasti mantep banget Misalnya apa? NFC ya Ini kayak fitur wajib Di HP flagship Untuk NFC-nya ini bisa tuh Aman Terus dia juga udah dual speaker guys Jadi speakernya ini mantep banget Ini kita coba Style musik ya Ini aku tadi tes Suaranya tuh Bener-bener cakep ya Dan di sini Untuk display-nya guys ya Biasanya untuk Samsung dengan layar AMOLED itu Ada shadow Kalau nggak Garis hijau gitu Tapi ini udah aku Cek dan aman ya Jadi untuk display-nya Ini aman Nggak ada kendala Kalian ini bisa lihat Display-nya tuh jernih Bersih gitu guys Kalau untuk audionya Dual speaker-nya ini Kenceng Dan kualitasnya juga bagus ya Ini kok ya ya Iklan gitu Oke tadi Soalnya musik guys Takutnya kena copyright Jadi di sini kita ganti ya Dan ini dia kualitas suaranya Mantep banget ya Dual stereo speaker-nya tuh Kerasa kenceng guys Tapi kualitasnya juga bagus Nah terus di sini Dia punya wireless charging Nah ini jarang banget Ada di HP lain ya Ini aku coba tes Ada power bank Wireless charging juga nih Jadi kita bisa ngecas HP ini tanpa kabel Tuh Widih Keren Nah terus di sini juga ada Samsung Dex guys ya Ini fitur khususnya Samsung Jadi di sini ada namanya Dex Kita bisa koneksikan Jadi sambungkan si smartphone Ke monitor atau ke PC Nanti bakal muncul tampilan Smartphone kita tuh bakal Berubah tampilan Kayak ke PC gitu guys Kayak PC ya Jadi aku bilang Keren banget Fitur yang cuma ada di HP Samsung Flagship Nah dan jangan lupa Dia ini flagshipnya Samsung Yang juga aku suka Dia ini udah IP68 waterproof Jadi aman Kalau kena air Nah lanjut kita untuk kameranya ya Jadi untuk kamera depannya Dia ini tipenya Pansul nih Di pojok gini Ini ukurannya 10MP Dan kalau kamera Belakangnya Di sini ada 3 guys ya Jadi 12MP Untuk kamera utama Terus 2MP lagi Telefoto Ada 16MP Ultra wide Nah di sini Kalau untuk kualitas kameranya Ini flagship ya Jadi ya Sebenarnya kita gak perlu Ragu Masih bisa lah Kalau dibandingin Sama HP-HP Zaman sekarang Untuk fitur-fiturnya Di sini ada tuh Kayak mode profesional Mode malam Slow motion Hyperlapse Ini lengkap Dan yang paling keren Yaitu Perekaman videonya ya Jadi untuk kamera belakang Ini bisa merekam video Hingga 4K nih Ultra HD 60fps Juga kamera depannya Jadi kamera depannya Juga bisa ngerekam Hingga resolusi 4K 60fps Oke kita Coba aja keluar Kita tes Gimana untuk hasil Foto dan Videonya Yuk Terima kasih telah menonton! Juga bisa 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 menonton! Oke guys Ini aku kasih sampel hasil video Perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy S10 Di resolusi 4K 30fps Hasilnya keren Bisa stabil Dan untuk detail-detailnya Mantep banget cuy HP 2,9 juta Bisa merekam 4K 30fps Bagus ini sih Aku bilang keren banget Oke disini Untuk kamera Ultrawide nya Bisa merekam di resolusi 4K juga guys Untuk kamera ultrawide nya ini Tidak ada OIS ya Tapi dia bisa stabil juga Karena ada fitur steady video Kalau untuk kamera utamanya tadi Ada OIS ya Keren sih ini Nah untuk kamera depannya Juga bisa merekam video Di resolusi 4K ya Ini yang aku suka Dari HP flagship itu ya Mau merekam kamera belakang Ultrawide Ataupun kamera depan Jadi kualitasnya itu gak berubah Semuanya tetep cakep guys Dan bisa merekam video Di resolusi maksimalnya 4K Mantep Oke guys Gimana untuk hasil foto Dan videonya Coba kalian kasih komen Aja di bawah Nah terakhir Kita mau coba Tes untuk main game ya Untuk PUBG Mobile Nah jadi disini guys Kalau untuk main game Dia emang agak kurang nyaman ya Soalnya layarnya itu Melengkung gitu Jadi untuk Ngepencet tombol-tombol Ujung kayak gini Agak Susah ya Nah disini Untuk settingan grafisnya Dia bisa HDR Extreme Atau bisa juga Ultra HD Cuy ya Gak bisa 90 fps Karena emang layarnya Mentok di 60Hz aja Oke Langsung aja Kita coba tes Main Oke ini udah In game Dan Untuk geroskopnya Aman ya Layarnya kecil Cuy Tapi HPnya ringan Jadi buat main game Kayak gini Enak banget Layarnya responsif Untuk nge PUBG Enak sih Cuman pengalamanku Kalau main Genshin Impact Pakai chipset Exynos Itu emang Agak kurang nyaman nih Mantep nih Untuk main PUBG Masih asik banget guys Responsif layarnya Girunya juga enak Oke deh Gitu aja video Unboxing kali ini Coba kasih Pendapat kalian Gimana HP Samsung Galaxy S10 Second Seharga 2,9 juta Ini Thank you Buat yang udah nonton video ini Sampai habis Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Yo Yo Terima kasih.